Jadi saya tuh kerja di restoran Arab di Buncat. Memang setiap hari jadi bahasa Arab itu dari dulu udah... Saya kerja dulu di Abha. Di Abha. Iya, bukan di TNN. Enggak langsung ketahui. Enggak. Nah, soalnya orang sini kebanyakannya gengsi. Daripada tanah julin ke orang, lebih baik di Nehai. Sudah di Polanyi. Nah, teman-teman. Sekarang saya sudah di salah satu ruangan, yaitu Albek. Soalnya apa? Kalau ngeblak-blak di luar itu panas. Keringetan. Saya bilang tadi ke Mas Ari, jadi udah itu pagi-pagi udah hari-hari. Dan juga otak itu bisa error kami. Jadi mau nanya kemana nanti ke malam lain arah. Jadi pokoknya enggak fokus lah. Enggak seperti kayak di dalam. Nah, ini udah pola AC ya. Saya mau nanya, ini aja latar belakang Bang Hida Ayu. Saya kan kenalnya udah di Arab. Maksudnya sebelum Kang Hida Ayu ke Arab. Jadi Kang Hida Ayu sebelum ke Arab itu punya pekerjaan apa? Kenapa sampai ke Arab? Alasannya pokoknya, silahkan terangin lah. Oh, sampai ke Arab. Jadi sih, kan aja sekarang begini aja. Nari pulang. Dia menurut dalam ketawa. Berapa persaudara? Saya lima. Lima persaudara. Akang yang keberapa? Dua. Akang kedua. Berarti masih banyak adik? Masih tiga ya? Kalau lima persaudara. Masih. Tapi udah lulus sekolah sekolah. Ya. Eh, enggak masih ada sekolah. Masih punya yang untuk dibiayai. Masih. Tapi kan Kang Hida Ayu nomor kedua. Paling sukses. Apa enggak apa ada yang sukses antara saudara-saudara Kang Hida Ayu? Enggak maksudnya. Sukses itu bukan berarti uang banyak, harta berlukan. Enggak Kang. Intinya enggak ngerepotin orang. Udah, udah mapan, bahkan Kang Hida udah bisa ngasih itu aja. Iya, Alhamdulillah. Pokoknya ya begitu Alhamdulillah ya saya yang paling menonjol lah. Kalau pasai sudara menonjol lah. Yang nomor satu ya. Iya. Pokoknya sekarang udah ada rumah sendiri. Terus kadang juga saya ngajak adik-adik untuk tinggal di rumah saya. Karena kan saya disini. Jadi kalau ditinggal rumah itu. Gimana gitu ya cepet terusan. Gimana kalau gitu ada orang yang. Iya, Alhamdulillah. Walaupun saya belum pernah ke rumahnya. Emang sudah lihat di kontennya, di filmnya. Oh, kapan ke Cianjur? Enggak. Nah, itu kalau pulang udah pasti orang deket. Suka bumi Cianjur. Oh, kita ikan. Apakah itu yang suka bumi? Suka bumi dong, ketan-tan-tan. Suka bumi Cianjur di Dramayu. Oh, di Dramayu. Oleh, oleh. Nah, sudara disitu. Nah, sekarang kenapa? Kok bisa berangkat ke Arab Saudi? Sudah pekerjaan apa? Nah, ceritanya itu dulu saya emang gak ada planning ke Saudi sih. Maksudnya gak ada. Gak ada satu-satu sekali. Tiba-tiba ada di Saudi itu karena di tempat saya itu emang daerah Arab. Kota Bunga itu emang iya. Daerah Arab. Jadi ada macem-macem lah semua tulisan Arab. Betul. Restoran lah, salun, terus hotel, tempat tukar uang, semua tulisannya Arab. Betul. Setelah saya lulus sekolah, terus pokoknya setelah saya kerja, masuk kerja di sana lah. Kerja apa? Kerja di salah satu restoran. Oh, bukan di perusahaan besar pabrik? Enggak. Restoran itu restoran Arab. Berarti ini Cep, Cep, Cep Juna. Jadi saya itu kerja di restoran Arab di Puncak. Memang setiap hari jadi bahasa Arab itu dari dulu jauh terus sama anak-anak. Semua yang udah lancar. Di situ kerja di Puncak, enggak nyampe setahun sih. Oh, sebentar. Sebentar. Terus misalkan ke Arab itu apa? Enggak, ke Arab. Customer datang ke saya untuk menawarin kerja di Arab. Gitu. Bicara di sana Arab dulu semua? Ini menawarin, biasanya saya waiter waktu itu. Datang. Mau enggak kerja di Arab, kan? Kata si orang itu. Iya, kan saya itu panik juga. Wah, mikir-mikir dulu tuh satu minggu. Yaudah kasih selesai minggu, dia kasih nomor WA. Udah gitu, langsung katanya kalau mau silahkan WhatsApp saya. Terus bagi ke PT ini untuk diproses. Kata si orang-anak gitu? Akhirnya saya izin lah. Tiap hari ketemu sama orang itu apa pertama kali? Enggak, pertama kali. Jadi langsung nawarin? Iya, akhirnya kedua kali dia datang lagi untuk mesin. Oh, gitu. Enggak tahu kenapa dia tiba-tiba nawarin saya gitu. Mungkin karena udah merasain masakannya? Mungkin sih. Akhirnya ya dua orang waktu itu dua orang. Dia bilang dia punya restoran di sana. Tolong kamu datang ke Arab Saudi. Kalau mau kerja silahkan. Pokoknya ngasih semuanya lah. WA semuanya. Akhirnya saya izin orang tua. Satu minggu orang tua bilang ya terserah. Oh, dia perlu karyawan dua? Enggak, maksudnya terserah. Enggak. Tadi kata Kang Giday, dua orang dia nyari. Jadi dia butuh karyawan rumah? Enggak. Orang-orangnya dua orang. Oh, orang-orangnya dua orang. Oh, dikira saya Kang Giday berapa teman satu lagi. Enggak, tapi dua orang. Oh, dua orang. Akhirnya, okelah saya izin, terserah. Akhirnya okelah, bismillah, saya berapa. Oke kata si... Semua belahnya dari sana. Iya. Jadi singkat cerita, saya ke PT. Langsung di PT Jakarta itu... Apa, saya minta biayaku. Udah, gapapa. Pokoknya masuk saja. Maksudnya biaya untuk di PT. Iya. U minta, terus? PT itu kan minta untuk proses. Iya, itu. Sekitar berapa dolar ya, menerima. Saya lupa juga ya sekitar 15 jutaan ya. Terus, akhirnya? Akhirnya, oke, udah. Kamu tinggal proses saja di sana. Nanti biar-biar yang digayai. Ditanggung sama 4 tahun. Berapa lama itu perjalanan di PT? 40 hari. 40 hari, sebulan, sepuluh hari termasuk cepat ya. Terus cepat segitu, mah. Iya, rata-rata sebulan lah minima. Soalnya saya juga nggak tahu di PT itu kayak gimana. Bila, kadang-kadang kan kalau kita masuk PT tanpa pisahnya yang udah jahis, udah ready. Kita masuk, ada ke PT. Kadang-kadang kan ada yang berbulan-bulan. Iya, bahkan ada yang ber tahun-tahun. Nah, pertama. Kalau sebulan, sepuluh hari itu termasuk. Karena kan, apa namanya, pisahnya udah ready, udah siap. Udah dari sini udah siap. Akhirnya saya, enuh, ngalamin juga tuh di PT. Ternyata, iya, nanya-nanya ini. Wah, saya belum berangkat, saya belum berangkat. Wah, gila-gila, pilih udah yang enak bulan, udah yang satu tahun. Betul, betul. Saya takut tuh waktu itu, udahlah. Waktu dua minggu, waktu proses untuk... Kalau nggak salah, harus pakai PK atau apa ya? Oh, PK penyakit. Pokoknya yang harus datang ke Indonesia itu berupa kertas. Nggak tahu, kembang gue itu ternyata lama di Malaysia. Saya ingatnya minta pulang dulu setelah dua minggu. Akhirnya ada panggilan, barulah terbang ceritanya ke Ria. Wah, oh nggak ke Taib? Nggak, nggak, nggak ke Taib, bukan ke Jidak, ke Taib. Nggak, iya, dulu itu kan ceritanya ke Ria. Nggak, saya tuh ternyata bukan dilihat. Wah, sedih nih kalau diceritakan. Wah, musim dingin pula. Dari Ria itu harus jalan lagi, jalan lagi ke Selatan. Saya kerja dulu di Abha. Iya, Abha. Iya, bukan di Taib. Nggak langsung ke Taib. Nggak, kan di Arab Saudi sekitar 7-8 tahun, sekaligus. Iya, betul. Taib cuma nggak tahu. Nah, singkat cerita harus ke Abha. Saya telepon tuh, majikan, katanya bukan dari Dian. Itu masih jauh, harus pakai bis. Kok Abha? Iya. Wah, saya kira ini udah sampai nih. Pas di Dian, saya kira udah sampai. Karena kan, ya saya nggak tahu orang suami juga pertama kali. Udah gitu, saya landing itu jam 12 siang. Sedangkan keberangkatan jam 5. Sendiri? Ada sih, temen gue. Dari Indonesia? Iya, temen gue. Ya, bukan dari Bangga. Biasanya kan kalau di restoran bermacam-macam dari Dian itu dateng. Enggak. Bukan cuma di Indonesia doang. Nah, dari situ harus menunggu 5 jam. Setelah jam 12 siang, sedangkan bis berangkat jam 5 soalnya. Akhirnya ke singkat cerita lah. Akhirnya ke Abha. Dari Abha berapa lama di Abha? Dari Abha sekitar habis kontrak 2 tahun. Setelah itu, saya ngerasa nggak potang juga. Tapi, akhirnya setelah habis kontrak itu, juga masih harus di sana. Masih apa? Iya, masih di Abha. Dan berkejolak lah istilahnya, nggak digaji. Ini itu, ya seperti itu. Cerita pahitnya Bangga itu sampai belum digaji. Berapa bulan itu biasa. Nah, emang rata-rata. Nah, emang hampir-hampir semualah kalau non itu nunggu 3 bulan. Jadi, jangan berpikiran begini. Begitu kerja ke Arab, langsung dapet gaji. Enggak, upahin dulu ya. Hampir semua. Setelah 3 bulan itu, baru lah saya, wah ini kalau dilama-lamain di sini, nggak bakal. Yang ada makin umpuk gitu kan. Akhirnya saya minta pindah. Boleh sih sebenarnya, cuma saya tetap minta pindah. Supaya, kenapa, sebenarnya nggak makin umpuk aja. Saya bilang, udah nggak apa-apa, nggak digaji juga, saya nggak mau diambil. Yang penting, masih saya untung keluar dari lintri. Sekarang saya mau nanya, emang restoran apa, ternapa? Seperti kaya kudu, kaya Magni, atau apa? Kalau yang di Abha, kayaknya nggak ternama sih. Maksudnya masih biasa-biasa. Oh, bukan perusahaan besar? Bukan. Kalau di kita, perusahaan perorangan lah ya. Bukan, kayak perusahaan kaya Magni, kan intinya perusahaan besar. Cabangnya ada ratusan atau puluhan lah, searang Saudi ini. Mungkin perusahaan ya. Oh, jadi perusahaan perorangan. Perorangan, yang di... Restoran apa, nasi, kore, atau apa? Enggak sih, kaya Sambang, bergerak pindah. Oh, kaya gitu. Di sana kan udah lah, udah nggak digaji tuh. Udah kayak, wah, nggak, bahaya nih. Akhirnya saya minta pindah. Saya bilang, nggak apa-apa, saya ada temen dikerja. Saya pun nggak ada pekerjaan loh. Cuma saya minta pindah aja, katanya udah berjadah aja. Pindah di tempat itu. Ada temen orang Arab, berjadah. Oh, bukan orang kita. Bukan, saya nggak punya temen siapannya, nggak punya kenapa. Ada sih tetangga, apa gitu ya, kaya... Kayaknya, ayo sini, ayo dulu. Tapi pas gila dengan saya, mau ke sana, kaya susah. Nah, itu temen orang Arab dulu. Buka pintu 2-4 jam. Datang ke orang Arab itu. Iya, ayo karena dulu kan dia sering gelukin. Oh, jadi kenalannya kenal di puncak. Kenal di puncak. Apakah, nah, selama 2 tahun saya nggak ketemu. Tapi setelah saya waktu itu... Ini? Iya, setelah saya harus selesai dari kerjaan itu. Dia akhirnya saya kontak, ternyata masih welcome. Akhirnya, pindah ke Taim itu apa? Iya, saya dijelaskan dulu, karena tinggal beberapa bulan. Ngambut? Enggak. Meskipun tinggal di tempat dia, Tapi masih dikasih kerjaan di tempat. Oh, kerja dulu. Iya, habis itu. Alhamdulillah. Enggak, karena saya itu orangnya emang mandiri. Saya cari-cari di internet, lawan kerja. Terus? Enggak cari lewat orang, cari-cari lawan kerja di internet di Saudi. Akhirnya dapat yang harusnya di Taim, tapi di Jedar dulu. Capangnya... Emang lain lagi, majikan? Pusatnya? Enggak, pusatnya di Jedar. Enggak, maksudnya Cahit. Maaf dulu, motok dulu nih. Keluarkan dari Abhak. Itu bukan satu majikan yang di Taim. Oh, lain lagi. Berarti Tanajul. Kan susah, Tanajul. Oh, dikira saya dipindahin satu perusahaan itu. Dipindahin yang ada di Kota Taim. Ternyata lain lagi. Ternyata lain lagi. Tapi ngizini. Ya itu dia, misalnya udah gak usah dibayar. Yang penting saya keluar. Gaji itu di BNR. Yang penting diizinin sama perusahaan yang pertama. Majikan yang pertama. Gak apa-apa uang saya di Siabuyak. Yang penting saya bisa pindah kerja. Nah, seperti itu perjuangan. Dia nanti orang lagi ya. Dia nanti orang lagi. Iya, karena saya tahu. Semakin lama di sana, semakin banyak. Bertumpuk-tumpuk. Dan juga keluhan kita makin di Otak. Itu makin gak nyaman. Udah iya jauh kemana-mana. Makin gak nyaman itu di Otak gitu ya. Hal ini selama di Cida juga saya gitu. Main-main video, traveling kemana-mana. Kesana-sini juga. Karena teman saya, Siabu Nawaf ini. Dia itu mau hobi traveling juga. Oh, hobi pergi-pergian. Kalau bahasa Sunda lah pergi-pergian. Alhamdulillah sih sampai saat ini beliau juga sering gitu. Akhirnya itu dapat perusahaan yang di-taim. Perusahaan pekerjaan yang di-taim. Lewat internet. Terus? Akhirnya saya lewat internet. Interviewnya itu dijeda sebagainya. Itu nyari yang jeda. Saya gak nyari yang taim. Karena dapatnya di-taim. Akhirnya gak apa-apa gitu? Gak, dapatnya tiba yang dijeda. Training di sana. Oh, yang dijeda. Oh, perusahaan apa itu? Perusahaan Amerika. Oh, besar. Jadi bukan cuma satu. Bukan. Pada ini emang sekolah dulu itu dijeda. Oh, training. Iya, training. Saya kira itu memang kerja di jeda. Akhirnya setelah lulus dari training itu. Jadi Sheikh Laihzla, itu ternyata di-oper ke Tahu. Jadi gak sama Sejuna itu training itu. Tapi benar-benar senang sih. Yang ini, yang terakhir itu benar-benar. Jadi memuaskan lah. Memuaskan. Jadi tahu cara pembuatan, cara ini, cara ini. Jadi intinya pekerjaan sehari-hari itu udah nyaman di hati. Alhamdulillah. Jadi makanya Kang Uday kuat berapa tahun? 5 tahun lebih lah. Kalau gak jawab kan udah pasti pindah lagi ya? Pasti. Tapi Alhamdulillah yang ini benar-benar. Tapi sepuluhnya Alhamdulillah. Tapi, nah sebalik lagi ke belakang. Oh, iya dulu ya. Tetap ninggalin gaji di sana itu. Yang ini apa? Yang ini apa aja? Iya. Pokoknya saya udah Alhamdulillah. Saya udah Alhamdulillah. Meskipun apa namanya. Harus merelakan beratis kita. 6 ribuan lah di sana. 6 ribu berarti ya hampir 30-an atau gak? Iya. Karena udahlah. Karena saya juga tahu. Orang-orang yang mau Uday itu susah-susah. Apalagi bisa pertama. Betul. Kang Uday itu gak pikirin uang yang ada di dalam. Yang penting bisa keluar dari Jona itu. Sebenarnya baik kami lihat dulu turunan ya mungkin manajemennya yang kurang bagus. Tapi kalau gak baik kan emang kami yang duduk kan gak bakalan dijinin pasti pulangin. Biasanya begitu. Biasanya begitu lah. Iya. Nah soalnya orang sini kebanyakannya gengsi. Daripada tanah tulir ke orang. Lebih baik di Nehai itu udah dipulangin. Ya itu kalau udah habis kontrat. Alhamdulillah kan udah nyampe habis kontrat. Nah semenjak ini saya udah gak ada lagi. Maksudnya temen-temen pun gak kerja sama orang Indonesia selama di Taip. Temen-temen orang luar semua. Oh gitu. Orang Udaynya cuma kena daidah. Iya. Waktu di Taip. Waktu di Taip. Tapi saya senang. Restoran Amerika. Restoran apa? Restoran sama kayak salad, burger, si. Oh ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan. Aku bukan. KB. KB bukan. KB sama restoran. Nyatu. Iya. KB restoran. Banyak karyawan. Banyak banget. Dari Filipina terus dari Afganistan, dunia. Berarti di pergaulan semua orang luar ya. Iya makanya saya. Iya tapi senang justru manfaatnya saya juga. Pengalaman. Udah gitu saya harus bisa bahasa Inggris juga. Itu. Pokoknya jadi lancar. Jadi ya senang lah pokoknya gitu. Enak ya. Banyak banget. Setiap pandai bahasa Inggris. Hari-harinya sih. Hari-hari. Karena wajib disana harus bisa bahasa Inggris. Iya. Kalau restoran Amerika udah jelas. Jadi misalkan kalau misalkan ada pesenan. Kok banyak mau tanya. Mau apa semua tulisan harus bahasa Inggris. Seperti itu cerita kemudian lain. Apa? Dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Dan juga sekarang sampai jadi YouTuber sukses. Belum juga kenapa saya banyak temen orang Arab disini. Alhamdulillah selama di Indonesia itu banyak banget kenalan. Baik misalkan di Jeddah, di Madinah, di Riyadh. Karena emang dulu waktu kerja-gerja seorang di Indonesia, di Puncang. Juga sering nge-gayet. Oh jadi tour. Jadi gayetnya. Makanya banyak disana pergaulannya sama orang luar. Jadi pas pergi ke sini udah gak aneh. Udah gak asing. Makanya alat sayang banget. Nyaman-nyaman aja meskipun harus sendiri. Gak ada temen orang Indonesia. Emang kalau di Indonesia tadi kaya tuh aja kemana? Kan kalau orang tua. Enggak, kalau udah ke Pucak misalkan ya. Dia pengen diantir kemana lagi? Malam yang jaya. Orang-orang lagi tuh kalau udah ke Pucak memang cari liburan. Nah betul. Ke tempat wisata misalkan kota bunga, taman. Oh tapi di lingkungan situ. Lingkungan Pucak lah intinya. Sama Bandung sih. Kalau Bali sih enggak karena luar-luar kota lah. Luar provinsi. Apalagi orang Arab itu suka dengan yang namanya selar. Ayrton June yang hidung-hidung pokoknya senang. Nah kesuka bumi juga ke Lido atau apa ya? Iya Lido. Lido itu pasti perbatasan bohong sih. Udah penting mau tanya. Apalagi kalau di bawah ke daerah kegunungannya. Daerah apa namanya? Abraminta itu kan yang juga. Pokoknya mereka suka banget dengan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Apalagi para sun. Nah oke teman-teman. Jadi sekarang saya udah enggak penasaran. Latar belakang awal-awal Kang Hidai pergi ke Arab Saudi. Sebenarnya bukan pengangguran. Karena ditawari biaya di Indonesia. Pisanya juga udah siap ready. Dan juga udah pergaulannya sama orang luar. Jadi dia enggak aneh kesini lagi. Enggak aneh sih sama orang Arab. Makanya saya... Cuma situasi lingkungannya ada mungkin ya. Tuh itu aja. Panas. Panas. Sebenarnya orang Arab makanya disini udah enggak asyik lagi mau ke... Untuk kekenalan. Untuk orang yang enggak kenal. Udah biasa. Udah tau gak sih pas. Kesipatnya udah tau. Jadi sekarang saya mau lanjut. Bopang. Jadi pemerintahnya sampai disini aja. Mudah-mudahan bisa menipun kekuatan semua. Sampai minta doa diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.